Hai selamat sore semuanya, balik lagi di podcast WMB bersama saya Anissa Lara Bani. Universitas Muhammadiyah Bungkulu itu memiliki banyak sekali mahasiswa dan juga mahasiswi yang sangat-sangat berprestasi. Nah salah satunya adalah bintang tamu kita kali ini, yang mana dia adalah seorang mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris yang bernama Dhani Putra-Dianto, yang mana baru-baru ini dia mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah dia terpilih sebagai pemenang juara satu Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang nantinya akan mewakili Bengkulu dalam ajang tingkat nasional. Nah gimana cerita dan pengalaman dari Dhani bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi? Yuk simak podcast WMB berikut ini. Oke, selamat sore Dhani. Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Gimana sih perasaan kamu setelah dinobatkan sebagai pemenang Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2024? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas undangannya. Perasaan ya, perasaan saat dinobatkan menjadi pemenang satu. Nah sebenarnya saya sendiri sampai sekarang nggak percaya bisa memenangkan ajang Duta Bahasa Provinsi Bengkulu ini, namun yang pasti saya sangat bersyukur atas gelar yang diberikan oleh kantor Bahasa dan juga dari pihak IK Dubas Provinsi Bengkulu. Pastinya saya sangat merasa senang lah, karena nggak mudah juga banyak proses yang dijalani selama tiga bulan kurang lebih. Oke. Banyak yang dilalui lah ya? Ya, banyak sekali. Di antara dari proses penyelisihan sampai ke malah final itu sangat banyak yang dilalui. Banyak kerintangan, banyak hal-hal baru yang harus dipelajari. Oke, banyak mengurus tenaga berarti ya? Pastinya ya. Oke. Mungkin di luar-luar sana itu kan banyak ya orang-orang yang pengen ikut ajang-ajang pemilihan Duta. Salah satunya adalah Duta Bahasa ini. Nah, sebagai seorang yang awam, Duta Bahasa itu sebenarnya apa sih? Oke, baik. Baik. Seperti namanya, Duta, yaitu yang mempresentasikan sesuatu, dan Bahasa merupakan bahasa mempresentasikan tentang komunikasi yang digunakan. Terfokus sendiri, Duta Bahasa di Provinsi Mbuli ini ya memiliki tiga program. Saya akan jelaskan terlebih dahulu, yang mutu yang paling utama yang sering digunakan adalah Triga Terabang Membahasa. Yaitu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Nah, tugas dari Duta Bahasa tersebut sendiri sebenarnya masih menyengkut ke kantor bahasa. Kantor bahasa dan badan bahasa. Duta bahasa merupakan mitra dari kantor bahasa itu sendiri, menjalankan program-program Duta Bahasa, menjalankan revitalisasi bahasa daerah, dan lain sebagainya. Dan juga, seperti contohnya, salah satu program itu penginternasionalisasi bahasa Indonesia. Oke, tadi kan kamu ada bilang soal kalau jadi Duta Bahasa itu harus bisa menguasai bahasa asing nih. Nah, kira-kira kalau misalnya di luar sana orang yang mungkin nggak terlalu fasih bahasa Inggris, tapi dia tuh paham lah sedikit-sedikit dasar bahasa Inggris, mereka bisa ikut Duta Bahasa nggak sih? Baik, terima kasih. Untuk penguasaan daerah, penguasaan bahasa asing, itu nggak terlalu dipatokan harus bahasa Inggris. Dia harus menguasai tiga bahasa minimal. Pertama, bahasa daerah dia, bahasa daerah Bung Kulu ya pastinya. Bung Kulu memiliki tiga bahasa dan sembilan dialek. Itu bebas, mau bahasa mana aja, bahasa kota, Sarawai, Nasal, ataupun Rejang, dan lain-lain, itu terserah. Namun, yang pastinya harus menguasai bahasa Indonesia. Yang paling utama ya? Paling tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Lalu, untuk penguasaan bahasa asing, nggak harus bahasa Inggris. Bebas itu, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau bahasa Korea, apapun itu bakal diterima di Duta Bahasa. Sebenarnya, poin dari kuasai bahasa asing adalah suatu poin pelengkap. Namun, yang paling diutamakan adalah poin pertama dan poin kedua, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia dan juga pelestarian bahasa daerah. Oke, berarti itu hanya nilai plus saja ya? Nilai plus. Oke. Oke, boleh nggak sih kamu jelasin sedikit tahap-tahap seleksi ajang Duta Bahasa ini? Oke, untuk seleksi awal yang pastinya seleksi pemberkasan. Yang di awal itu pemberkasan itu ya seperti pemberkasan pada umumnya, seperti KTP, kartu tanda mahasiswa, KK, dan juga kemarin itu foto-foto, foto diri. Lalu, setelah selesai dalam seleksi berkas, akan diumumkan apakah Anda lolos atau tidak. Lalu, setelah seleksi berkas, akan dilanjurkan dengan seleksi wawancara dan juga pilihan bakat. Seleksi wawancara dan juga seleksi bakat. Mohon maaf. Di wawancara, Anda akan ditanyai langsung dengan pembina-pembina Eka Dubas yang bekerja di kantor bahasa. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya seperti bagaimana cara kamu merangkul diri, bagaimana cara kamu berjalan saat memasuki ruangan, bagaimana cara kamu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bagaimana pengetahuan kamu tentang bahasa, juga bagaimana kemampuan kamu dalam berbahasa daerah, apakah kamu bisa menggunakan bahasa daerah, apakah kamu mampu merevitalisasi bahasa daerah, dan juga kemampuan bahasa asing akan dinilai secara objektif. Ada tes-tes untuk penilaian bahasa asing. Lalu juga setelah melaksanakan tes wawancara, akan dilanjutkan dengan seleksi bakat. Nah, di sini uniknya tidak seperti pageant-pageant lain, duta bahasa ini tidak sama sekali melihat secara fisik ataupun, ya, yang seperti kita tahu, perawakan dari seseorang. Duta bahasa ini lebih mengutamakan kepintaran seseorang, atau kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, kemampuan seseorang dalam berkembang, kemampuan seseorang dalam berpikir. Jadi tidak mengedepankan penampilan fisik. Nah, jadi penampilan bakat tersebut juga menampilkan seperti contoh-contoh yang ditampilkan itu kayak puisi, bakat seperti menari ataupun melukis, ada juga yang mendongeng dalam bahasa daerahnya, ada juga yang bermain alat musik, ataupun menyanyikan lagu daerah. Nah, setelah melewati tes, dua tes itu, dua tes wawancara dan tes bakat, maka akan dilanjurkan dalam beberapa minggu itu akan dilaksanakan tes UKBI. Mbak, udah belum, udah tahu belum tes UKBI apa? Boleh omu jelasin nggak? Oke, tes UKBI itu seperti TOEFL, namun untuk bahasa Indonesia. Uji ke kemahiran berbahasa Indonesia, itu UKBI. Nah, jadi setelah melewati tes UKBI, itu ada beberapa tingkatan yang dari tengah itu media, unggul, sangat unggul, dan istimewa paling tinggi. Nah, lalu setelah melewati tiga tes tersebut, tes wawancara, tes bakat, dan juga tes UKBI, maka akan diumumkanlah 20 gesar finalis, 10 pasang putra dan 10 pasang putri. Setelah itu, barulah akan dilakukan taklimat 1, atau yang sering kita kenal dengan technical meeting. Kan sebelumnya, pastinya sebelum kamu ikut ajang ini, itu pasti kan ada faktor pendorong lah ya, yang bikin kamu tertarik gitu. Apa sih faktor pendorong yang bikin kamu tertarik untuk ikut ajang duta bahasa ini? Faktor yang bikin saya tertarik ya? Yang pertama, jujur untuk diri saya sendiri, saya sangat tidak tertarik untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini pada awalnya. Namun setelah mengikuti beberapa kegiatan dan pembekalan dari kantor bahasa Provinsi Bungkulu, saya melihat, wah ini sepertinya emang cocok ke diri saya gitu. Nah, bukan karena saya mengincar fashion atau pageantnya, namun mengincar ilmu yang terdapat dalam kantor bahasa itu. Seperti banyak ilmu-ilmu berbahasa yang saya pikir saya sudah mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia, namun rupanya saat saya mengikuti pembekalan, ternyata banyak hal yang saya lakukan itu masih salah. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku, penggunaan ejang yang tidak benar, ternyata masih banyak saya temui dalam mengikuti pembekalan atau bengkel dari kantor bahasa Provinsi Bungkulu. Nah, dari situlah saya mulai berpikir, kayaknya ini cocok dengan saya deh. Kayaknya ini jati diri saya bisa saya temukan di sini. Lalu, yang memberikan dorongan terbesar itu yang pastinya Kaprodi sebenarnya. Kaprodi dari penyedikan bahasa Inggris, karena beliau selalu support mahasiswanya untuk berprestasi mengharumkan nama UMB. Dia juga sangat mendukung dengan memotivasi dengan, ayo dan kau itu bisa, kata Kaprodi tersebut. Oke, berarti faktor pendorongnya itu adalah, karena kamu merasa ajang ini itu cocok dengan diri kamu ya, dan banyak orang juga yang dukung kamu di ajang ini. Oke, gimana sih tanggapan orang-orang terdekat kamu, terutama orang tua mungkin ya, sama teman-teman kamu, ketika kamu dinobatkan sebagai pemenang jawab satu dalam dita bahasa ini? Sepertinya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan. Sama-sama tidak percaya. Kalau saya itu berhasil memenangkan ajang sebesar ini, karena saya juga merasa sepertinya, orang-orang di sekitar saya itu terkejut, namun sangat bangga lah intinya. Apalagi terutama orang tua saya. Orang tua saya yang saat malam final itu menyaksikan dari awal sampai acara selesai. Di situ mereka menyaksikan bagaimana 20 finalis itu tampil, bagaimana 20 finalis itu diseleksi untuk menjadi pemenang. Lalu setelah diumumkan, dan saya keluar sebagai pemenang satu, justru itu yang membuat orang-orang lain yang merendahkan saya itu seperti terdiam. Karena banyak sebenarnya pihak yang tidak suka dengan diri kita lah. Walaupun banyak orang yang suka dengan kita, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Namun itu menjadi tolak ukur terbalik ketika saya menjorei ajang tersebut. Namun kembali tadi, reaksi orang tua saya dan teman terdekat saya, Alhamdulillah sangat positif, dan juga sangat mendukung. Apalagi mereka nonton acara itu sampai selesai. Sampai jam setengah dua malam, kalau tidak salah. Lama ya. Lama, dari jam tujuh malam sampai jam setengah dua. Oke, berarti tangkapannya itu enggak nyangka kalau misalnya kamu bisa dapat juara satu. Namun intinya pasti bangga lah. Iya, pasti bangga yang luar biasa. Dan juga Kaprodi saya bahkan nonton sampai selesai. Memuasulurna Imisa Fitri, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris itu, nonton acara dari jam tujuh malam sampai jam setengah dua malam itu sampai selesai, sampai pengumuman. Saya sangat berterima kasih lah kepada Kaprodi yang sangat mendukung mahasiswanya untuk lebih berprestasi. Oke, berarti Kaprodi kamu itu benar-benar supportive banget ya? Sangat mendukung. Oke, selanjutnya nih. Apa sih hal yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ajang ini buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen ikut ajang ini? Oke. Hal-hal yang perlu disiapkan, jika teman-teman berniat untuk memasuki Duta Bahasa Provinsi Bungkulu, yang pastinya kesiapan mental teman-teman sendiri. Karena menghadapi atau berbicara di depan orang banyak tidak semudah seperti yang terlihat. Itu sangat memacu adrenalin kita. Kadang itu kita sudah menyiapkan poin-poin apa saja yang ingin kita bicarakan, namun ketika kita berada di depan orang banyak, mungkin Mbak juga pernah merasakan bagaimana groginya, bagaimana rasa cemasnya dalam menghadapi orang-orang banyak. Jadi yang pertama, teman-teman harus nyiapkan kesiapan mental teman-teman, lalu yang kedua pastinya kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Kemampuan dalam berbahasa Indonesia ini, seperti yang disebutkan di awal, paling tidak bisa berkomunikasi secara baik dan benar. Lalu menguasai setidaknya satu bahasa daerah dari Bungkulu, lalu menguasai juga bahasa asing itu, juga terserah mau bahasa asing apa, yang penting bahasa asing. Untuk jadi nilai plus lah gitu ya. Iya. Juga yang paling penting jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, karena proses yang akan dilalui, jika teman-teman terpilih sebagai finalis, itu akan sangat panjang. Teman-teman akan menjalani kerida, kerida itu seperti program-program yang akan teman-teman jalankan, untuk membantu kerida terbangun bahasa tadi. Oke, baik. Kamu kan terpilih nih, sebagai yang akan mewakili Bungkulu ke ajang tiket nasional nantinya. Apa sih persiapan yang udah kamu siapin untuk ke tahap selanjutnya? Oke, untuk kembali mengikuti duta bahasa di nasional, tepatnya di Jakarta, itu ada beberapa persiapan yang harus disiapkan, kebetulan juga saya belum sampai satu bulan, yang terpilih menjadi pemenang, pastinya akan banyak hal yang akan saya bawa ke nasional. Namun yang menjadi utama, poin utama untuk kami berdua bawa ke Jakarta, itu yang pastinya kerida. Kerida itu program-program yang akan kami bawa ke nasional, lalu yang kedua itu bahasa asing, penguasaan bahasa asing, lalu yang ketiga penampilan seni dan budaya dari daerah masing-masing, lalu juga terdapat bicara publik, kemampuan berbicara publik, atau yang sering kita kenal dengan public speaking, lalu juga ada penilaian seperti psikologi. Hal-hal tersebut yang akan menjadi poin-poin penilaian pada duta bahasa nasional 2024 ini di Jakarta. Pastinya sangat panjang lah, masih panjang perjalanan dan persiapan yang harus kami siapkan. Oke, berarti masih banyak persiapan yang harus disiapkan ya. Oke, kan kamu kan masih berstatus sebagai mahasiswa nih. Gimana sih tips and trick membagi waktu antara waktu kuliah sama waktu-waktu di luar kuliah? Oke, baik. Pastinya tidak mudah ya. Pastinya kita semua memiliki kewajiban sebagai mahasiswa, atau lagi ada organisasi di dalam kampus. Sedangkan saya ini kan berorganisasi di luar jatuhnya kan. Nah, saran untuk teman-teman, intinya percantiklah dalam memanajemen waktu. Buatlah jadwal sebaik-baik mungkin, agar tidak melupakan hal-hal penting. Seperti jika teman kuliah, utamakan kuliah. Karena kita berkuliah ini, intinya pasti ingin lulus cepat. Karena kalau kita menunda kelulusan, pastinya kita sendiri yang bakal rugi. Untuk pembagian waktu, pastinya tidak mudah bagi saya. Karena juga saya merupakan ketua himpunan mahasiswa Prodi Bahasa Inggris, yang memiliki tanggung jawab juga di Prodi. Namun, Alhamdulillah, saya dapat membagi waktu dengan efisien. Jadi harus memprioritaskan yang mana harus didahulukan, yang mana harus diselesaikan setelah urusan ini. Pastinya semangat deh buat teman-teman yang banyak kegiatan. Kalau ingin sukses, pasti teman-teman harus merasakan lelah. Oke, berarti intinya tuh kita harus pintar-pintar memanajemen waktu ya. Iya, benar. Memprioritaskan mana yang lebih dulu, mana yang harus di-number 2. Oke, mungkin sebelum kita closing nih, boleh nggak kamu kasih sedikit pesan ke pemirsa-pemirsa yang di luar sana, yang mungkin nantinya pengen jadi seperti kamu? Oke, untuk pesan-pesan teman yang mungkin nanti ingin mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa, yang pastinya tetap semangat. Selalu jangan puas dengan hasil yang kamu capai saat ini. Selalu merasa kurang. Harus merasa haus akan mencari ilmu. Yang pastinya jangan menyerah, walaupun rintangan bakal banyak banget yang dihadapin. Pastinya kemampuan kita kan setiap manusia itu berbeda. Namun jika dijalani apapun itu, hasilnya pasti akan maksimal jika usahanya juga maksimal. Yang pasti semangat lah bagi teman-teman yang ingin meraih prestasi-prestasi lainnya ya. Bukan hanya di Duta Bahasa, namun juga di ajang-ajang lainnya. Jangan pantang menyerah intinya. Karena pasti banyak di luar sana yang akan menjatuhkan kita. Apalagi sebenarnya saya ini satu-satunya mahasiswa Universitas Bungkulu yang menjadi finalis di Duta Bahasa Provinsi Bungkulu. Saya menjadi satu-satunya mahasiswa Universitas Bungkulu. Jadi sebenarnya saya juga merasa minder. Karena nggak ada teman. Waktu pertama kali bergabung pada finalis. Saya nggak ada teman, saya nggak ada yang kenal. Tapi disitulah kemampuan kita dites sukses dengan para-para panitia. Apakah saya mampu berbaur pada orang-orang baru? Pokoknya jangan pernah puas dengan ilmu yang kalian dapatkan selama ini. Selalu cari hal baru. Oke, baik. Karena kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak untuk Dani karena udah hadir di podcast di sore hari ini. Semoga pengalaman dan juga kisahnya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Dan sukses dan lancar untuk ke ajang tingkat nasionalnya nanti. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa-pemirsa WMB TV. Terus saksikan WMB TV hanya di YouTube channel WMB TV. WMB TV keren dan mencerah. Terima kasih sudah menonton!